selamat pagi dan selamat datang di channel awi manwa selamat datang juga di hari senin setelah mempercayakan masalah ini kepada jiang an-an, jiang an-an pun meminta kepada semua pedagang untuk didata hal ini untuk memudahkannya dalam mengganti rugi ada pun dalam penggantian rugi kali ini, an-an akan mengambilnya dari mahar pernikahan jiang piapau di masa depan karena jiang piapau sudah dewasa, sudah sepantasnya dia akan menikah di masa depan dan sudah sepantasnya kalau dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya meski begitu jiang piapau pun tidak terima karena mahar pernikahan miliknya dipakai untuk ganti rugi nanti dia pakai apa kalau mau menikah jiang an-an pun tidak peduli karena sebelumnya dia telah mempercayakan hal ini kepada jiang an-an jiang piapau pun berkilah kalau dia telah menyelamatkan para pedagang dari oyang su namun jiang an-an memberikan bantahan yang sangat walid sekarang baru-baru ini dia menanyakan tentang pergerakan oyang su kemana-mana dan dia telah memprovokasi orang-orang tentu saja jiang piapau terkejut jang an-an mengetahui hal ini apalagi dia harus bertanggung jawab atas semua kerusakan yang dilakukannya jiang piapau pun marah dan menuduh jiang an-an telah berkolusi dengan para pedagang untuk membuatnya bangkrut jiang an-an tak peduli dan kalau dia tak percaya dia meminta para pedagang untuk membawa jiang piapau ke kantor pemerintah setelah itu jiang piapau pun pulang dan terlihat kesakitan dia marah-marah kepada pelayan dan meminta mereka untuk pergi karena tidak pecus melakukan pekerjaannya jiang an-an lantas muncul dan berkata kalau memang jiang piapau tidak ingin para pelayan ada di sana para pelayan pun diminta oleh jiang an-an untuk pergi dan mulai hari ini mulai dari makan minum serta mengoleskan krim ke dirinya sendiri akan dilakukan oleh jiang piapau sendiri meski begitu jiang piapau masih saja tidak tahu diri dan akan melaporkannya kepada orang tuanya ketika mereka kembali jiang an-an pun membantah lagi bukankah dia tidak ingin para pelayan ada di hadapannya dan pelayan juga tidak perlu takut karena bila kedua orang tuanya sudah datang mereka akan menceritakan yang sebenarnya para pelayan pun setuju dan meninggalkan jiang piapau sendirian karena agar dia bisa beristirahat dengan pengalaman sedangkan maki-maki jiang an-an meninggalkan jiang piapau di kamar sendiri ya apakah yang akan dilakukan oleh jiang an-an untuk membalas apa yang dilakukan jiang piapau di masa lalu mari kita saksikan video ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 In strength now Superhero 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 Can I be your superhero?